Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang bapak banggakan Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan ke-31 Pertemuan terakhir dari bab dua ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Gangguan pada sistem pernafasan Dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan Tujuan pembelajarannya Yaitu Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi Gangguan pada sistem pernafasan manusia Dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya Kita masuk ke materinya Peserta didik kelas 8 yang bapak banggakan Yaitu Gangguan pada sistem pernafasan Dan upaya menjaga kesehatan Sistem pernafasan Sistem pernafasan pada manusia Dapat mengalami gangguan Yang disebabkan oleh berbagai faktor Termasuk adanya infeksi mikroorganisme Mikroorganisme itu makhluk kecil yang tidak bisa dilihat Dengan mata biasa Harus menggunakan Alat seperti mikroskop Macam-macam gangguan yang menyerang sistem pernafasan manusia Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah asma Asma merupakan gangguan pernafasan Berupa penyempitan saluran pernafasan Sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas Asma dapat disebabkan oleh alergi yang masuk ke tubuh Alergi dapat berupa asap rokok Debu dan rambut halus Alergi yang masuk ke tubuh akan memicu sistem imun Dalam tubuh memproduksi prostak Prostak landin dan histamin Nah kedua senyawa tersebut Yang mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran pernafasan Misalnya pada bagian bronkus Kemudian Penderita asma Biasanya mengalami kesulitan Bernapas dan sesak nafas yang disertai bunyi Oleh karena penyakit asma dipincu Masuknya alergi Ketubuh Maka pencegahan dapat dilakukan Dengan menghindari Pemicu masuknya alergi dan menjaga Kebersihan udara di lingkungan Apabila terjadi serangan asma Dapat dilakukan penanganan menggunakan alat bantu inhaler Yang disemprotkan melalui mulut Nah di bawah ini ada gambar Ya Bronkus yang sehat Dan bronkus yang menderita asma Dan bronkus saat terjadi serangan asma Bisa kalian lihat Nah masih ingat apa itu bronkus Bronkus itu adalah Cabang Tenggok Tenggorokan Nah cabang Tenggorokan Bronkus Jadi jangan lupa bronkus Dikenal dengan bronkus Cabang Batang Tenggorokan Nah yang kedua Dari penyakit Sistem pernafasan adalah TBC Atau dikenal dengan Toberkulosis Nah Toberkulosis merupakan Peradangan dinding alveolus Peradangan ini disebabkan oleh Bakteri Mycobacterium Toberkulosis Pada paru Alveolus berperan dalam Proses dipusi Oksigen dan karbon dioksida Oleh karena itu Jika alveolus Gelombung Gelombung Paru-paru Mengalami peradangan Akan menganggu Proses Dipusi Oksigen dan karbon dioksida Seseorang yang menderita Toberkulosis Mengalami Gejala Berupa Mudah lelah Berat badan turun Secara gratis Demam Berkeringat pada malam hari Sulit Bernapas Sakit Bada bagian dada Dan batuk Berdarah Nah itu ya Untuk Mencegah penyakit ini Dapat dilakukan Dengan pemberian Vaksin Melalui Imunisasi BCG Pada saat Belita Nah Imunisasi tersebut Akan membentuk Atibodi Yang dapat Menyerang Bakteri Penyebab TBC Jika memasuki Tubuh Pada kemudian hari Sementara Penanganan yang dapat dilakukan Pada penderita TBC Adalah dengan Pemberian Obat jenis Isoasid Ripafisin Viraginiamid Streptomisin Dan etambotol Yang ketiga Serta didik Kelas 8 Yang Bapak Banggakan Penyakitnya Penomonia Penomonia Merupakan Radang paru-paru Pada bagian Broncoulus Dan Alfaulus Broncoulus Itu adalah Anak Cabang Batang Tenggorokan Sedangkan Alfaulus Itu adalah Gelembung Paru-paru Jadi diingat Peradangan ini Disebabkan oleh Infeksi Bakteri Streptokukus Penomoniae Yang menyebabkan Terbentuknya Cairan kental Di dalam Kantung Alfaulus Gejala yang Dialami Penderita Penomonia Di antaranya Batuk Berdahak Sesak Napas Sakit Pada bagian Dada Dan nyeri otot Demam Hingga Megigil Dan Kelelahan Dan kurangnya Napsu Makan Penjagaan Penyakit ini Dapat dilakukan Dengan Pemberian Vaksin IVD Infasik Penomokal Disis Penanganan Untuk Fenomenia Meliputi Pemberian Antibiotik Dan Obat-obatan Jenis Ampisilin Chlorofenicol Sepotaksin Dan Amikasin Selain Pemberian Obat Dapat Dilakukan Penyedutan Cairan Yang Terdapat Di Dalam Paru Paru Yang Keempat Peserta Didik Kelas Delapan Yang Bebangkakan Yaitu Kanker Paru Paru Kanker Paru Paru Merupakan Penyakit Yang Disebabkan Oleh Pertumbuhan Sel Pada Paru Paru Yang Tidak Terkendali Orang Yang Menderita Kanker Paru Paru Akan Mengalami Gejala Seperti Batuk Disertai Darah Berat Badan Napas Pendek Dan Sakit Bagian Dada Yang Mana Kanker Paru Paru Dipicu Oleh Masuknya Jat-jat Yang Bersifat Karsinogenik Seperti Asap Rokok Debu Asbest Dan Udara Yang Tercemar Oleh Karena Itu Untuk Menjaga Penyakit Ini Dapat Dilakukan Dengan Tidak Merokok Dan Menghindari Asap Rokok Nah Penanganan Beritakan Paru Dapat Dilakukan Dengan Operasi Pengangkatan Sel-sel Kankernya Selain Itu Dapat Dilakukan Radioterapi Untuk Menghancurkan Sel-sel Kanker Tersebut Yang Yang Kelima Penyakit Pada Sistem Pernapasan Manusia Peserta Didik Kelas Lapan Yang Bapak Banggakan Yaitu Polip Polip Merupakan Tomor Jinak Yang Terbentuk Pada Rongga Hidung Polip Biasanya Tumbuh Pada Daerah Selaput Lendir Karena Adanya Penimbunan Cairan Gejala Yang Dialami Penderita Polip Yaitu Hidung Sering Tersumbat Ya Sering Tersumbat Pencegahan Dapat Dilakukan Dengan Cara Menjaga Kebersihan Hidung Membersihkan Bagian Dalam Hidung Dengan Air Garam Serta Menghindari Hal Yang Dapat Menyebabkan Iritasi Pada Hidung Pemberian Obat Jenis Kortekosteroid Yang Dapat Mengecilkan Ukuran Polip Nah Ini Salah Satu Penanganan Penderita Apa Penderita Penyakit Polip Yaitu Dengan Pemberian Obat Jenis Kortekosteroid Tadi Kemudian Yang Kenam Penyakit Pada Sistem Penampasan Itu Adalah Infulensa Disebabkan Oleh Virus Infulensa Yang Dapat Menular Melalui Udara Gejala Yang Timbul Pada Orang Yang Terkena Penyakit Impulensa Yaitu Demam Hingga Lebih Dari 35 Derajat Celcius Bersin Bersin Dan Pilek Batuk Sakit Kepala Dan Sakit Otot Serta Rongga Hidung Terasa Gatal Cara Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjangkit Penyakit Pelu Yaitu Dengan Menjaga Pola Makan Dan Menu Makanan Sehat Rajin Berorah Raga Dan Menjaga Kebersihan Badan Dan Lingkungan Ya Yang ketujuh Yaitu Asfiksi Asfiksi Itu Merupakan Gangguan Pengangkutan Oksigen Menuju Jaringan Tubuh Keadaan Tersebut Disebabkan Oleh Terganggunya Fungsi Paru-paru Pembuluh Darah Atau Jaringan Kondisi Ini Akan Menyebabkan Tubuh Kekurangan Oksigen Oleh Karena Itu Penderita Menunjukkan Menunjukkan Apa Gejala Tubuh Lemah Kemudian Penderita Asfiksi Dapat Ditangani Dengan Resusitasi Yang bertujuan Merangsang Paru-paru Untuk tetap Menyuplai Oksigen Tadinya Nah Setelah itu Dapat Dilakukan Pemberian Obat Jenis Epineprin Yang Kedelapan Adalah Adenoid Adenoid Merupakan Penyempitan Saluran Pernafasan Karena Mengalami Penyumbatan Oleh Kelenjar Limpa Yang Membengkak Sebagai Akibat Infeksi Bakteri Nah Kondisi Tersebut Menimbulkan Gejala Berupa Susah Bernapas Tenggorokan Sakit Serta Menghasilkan Lendir Kuning Kehijauan Melalui Hidung Penanganan Yang dapat Dilakukan Pada Penderita Adenoid Diantaranya Dengan Pemberian Antibiotik Yang terakhir Dari sistem Penyakit Dari sistem Pernafasan Itu sebenarnya Banyak Cuma Bapak Mengambil Sembilan Aja Disini Yang Kesembilan Adalah Episema Episema Merupakan Penyakit Yang terjadi Karena Ketidak Normalan Susunan Alveolus Berupa Hilangnya Elastisitas Alveolus Hal tersebut Menyebabkan Penurunan Fungsi Alveolus Penurunan Fungsi Alveolus Ini akan Mengibatkan Tubuh Kekurangan Oksigen Gejala Yang dialami Penderita Episema Berupa Kesulitan Bernapas Batuk Kronis Dan Sesak Napas Kerusakan Struktur Alveolus Tersebut Sebagian Besar Disebabkan Oleh Asap Rokok Sehingga Salah Satu Penjagaannya Dapat Dilakukan Tidak Merokok Dan Menghindari Polusi Udara Penanganan Penyakit Ini dapat Dilakukan Dengan Terapi Paru Terapi Paru Terapi Oksigen Operasi Pengorangan Volume Paru-paru Dengan Mengangkat Bagian Paru-paru Atau Alveolus Yang Mengalami Kerusakan Dan Transplantasi Paru-paru Ini adalah Sembilan Gangguan Atau Penyakit Pada Sistem Pernapasan Untuk Itu Kita Harus Bisa Menjaga Kesehatan Kita Masing-masing Ya Jadi Bagaimana Menjaga Kesehatan Masing-masing Sudah Bapak Sampaikan Tadi Yang Harus Dihindari Yang Mana Bahan-Bahan Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Pada Sistem Pernapasan Tadi Bapak Mengakhiri Materi Pembelajaran Kali Ini Bapak Akan Memberikan Soal Latihan Terlebih Dahulu Itu Gangguan Pada Sistem Pernapasan Dan Upaya Menjaga Kesehatan Yang Pertama Sebutkan Macam-macam Gangguan Yang Menyerang Sistem Pernapasan Manusia Tadi Sudah Bapak Sebutkan Yang Kuda Jelaskan Mengenai Penyakit Asma Dan Penomonia Juga Sudah Dijelaskan Semoga Bisa Menjawab Dengan Benar Soal Yang Bapak Berikan Demikian Materi Kali Ini Yang Dapat Bapak Sampaikan Kurang Lebihnya Bapak Mohon Maaf Kita Tutup Pembelajaran Kali Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima